Kali ini kita akan memcat batang durian kita dengan decis, insetisida, dan fungisida kita gunakan antrakol untuk kali ini. Dan sedikit saya tambahkan perekat. Fungsi dari pengecatan batang durian kita berguna untuk agar batang durian kita tidak terkena kanker batang dan jamur seperti hewan hama penggirai batang itu. Untuk cat sendiri saya gunakan cat tembok ya, bebas merek apa saja. Untuk takaran sendiri saya bikin dosis decis 10 ml, antrakol 2 sendok makan, perekat 15 ml. Untuk 1 liter cat. Ya beginilah proses pengecatannya. Ini kita lakukan di tanaman durian saya yang berada di halaman belakang rumah saya ya. Ya seperti itu, sederhana saja sih caranya dan sangat gampang. Untuk batas pengecatan itu terserah kita, tapi kalau saya sendiri melakukannya ya hanya sampai di ujung batang cabang terbawah. Dan inilah hasil dari pengecatan batang kita. Di samping melindungi batang durian kita dari penyakit hama penggirai batang dan jamur. Secara penampilan juga terlihat cantik tanaman durian kita jadinya. Oke kawan-kawan, terima kasih.